Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan siap disangsi karena telah menghapus rencana anggaran pengadaan mobil listrik untuk pemerintah kota Solo. Pengadaan anggaran mobil listrik itu tertuang dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022. Gibran menjelaskan pemangkasan anggaran tersebut bertujuan untuk membangun pasar, kelurahan, atau taman cerdas. Menurut Gibran, harga mobil listrik tidak murah, sehingga belum mampu mengadakan anggaran mobil listrik untuk tahun 2023 mendatang. Sementara itu, Gibran membantah lebih senang memakai mobil BBM daripada listrik. Namun menurutnya, mobil dinas yang ada sekarang masih bagus dan layak untuk digunakan. Terima kasih sudah menonton!